hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel guys untuk saat ini saya ingin berbagi informasi dengan teman-teman untuk ukurapan sapi di tanggal 5 dan 6 temen-temen ya untuk tanggal 5 itu kelasnya ukuran jadi pesertanya itu juga mendaftar di tempat dan dan untuk tanggal 6 nya ini untuk latihan bersamanya bisa dikatakan adalah untuk tim-tim kelas berat atau sapi-sapi yang sudah unggulan begitu teman-teman ya Nah di sini saya pengen berbagi informasi tentang nama-nama atau daftar sapi yang di tanggal 6 akan berlagak tapi perlu teman-teman ketahui informasi yang saya kasih ini tidak 100% tidak 100% ya teman-teman saya cuman mendapatkan daftar nama-nama sapi ini ya kalau ditanya 100% nya saya tidak bisa menjamin ini 100% tidak karena bisa saja berubah pas hari H seperti itu ada beberapa kemungkinan yang bisa merubah itu kemungkinan dan para pemilik sapi pengen meroling dengan atau pengen menukar nama nomor sapinya dengan nomor tim-tim yang lain seperti itu Oke lanjut saya pengen membacakan dan sekali lagi saya ucapkan ini masih belum 100% cuman dan kurang lebihnya line up nya seperti ini teman-teman di sini nomor satu dan dua untuk tanggal 6 ada nama sapi dari haji tohir ya seperti kita ketahui disini ada GRT nomor satu teman-teman terus nomor dua adekat ada kades tamperudejah ini nama sapinya saya kurang tahu kalau kades tamperudejah ini tiga dan empat disini ada roket jawa nomor empatnya ada kades bangsa kades bangsa ini biasanya nama sapinya itu kelabang sapi nomor lima dan enam disini ada haji suhat saya kurang tahu nama sapinya apa ada nomor enam longsa juga longsa nomor tujuh disini ada sucipto nih eh sucipto manding biasanya sumnek nama sapinya jaya belang atau petreconing ada nomor delapan hajar bos 48 nama sapinya tanam hajar bos tapi saya kurang tahu sapi yang mana yang akan diturunkan untuk yang nomor delapannya ini terus nomor 9 dan 10 disini atas nama haji munib biasanya haji munib ini nama sapinya bongkar kalisari atau kalau di lapangan saya tidak tidak tahu akan dilubah atau tidak yang jelas biasanya adalah bongkar kalisari nomor sepuluhnya atas nama bapak panjang nih owner dari tim kalajengking nomor sepuluhnya biaya kalau di lapangan besok entah namanya apa yang jelas ini adalah owner dari tim kalajengking nomor 11 dan 12 disini ada biang BRT nomor 11 nya Dodi kades terbista nama satinya saya kurang tahu kalau nomor 12 disini atas nama dofirus menek 13-14 ada kades long kek ah kades long kek biasanya ini selor dari tim selor muda atau anak selor Hai nomor 14 ada bos uyung banyu biru uyung ini biasanya bos uyung ini ada lah owner dari tim banyu biru 15-16 kalau na 15 disini masih belum terisi slotnya kayaknya masih kosong terus nomor 16 ada kades rosep kades rosep ini nama sapinya biasanya bunga desa atau macan ada gumbang teman-teman itu yang untuk full hanya kalau untuk full B nya disini ada nomor 13 eh nomor nomor 17-18 disini ada Pajero haji mustamam nomor 18 disini ada haji Yunus kades geger terus nomor 19-19-19 ada libas tempur 20 ada Jepar haji kur haji kur biasanya banteng Madura 21-22 ada atas nama haji shola 21 haji shola 22 haji shola haji shola ini owner dari tim kilat meteor teman-teman Hai nomor 23-24 di sini 23 ada atas nama haji dekir biasanya ini onrenya dari tim mobil terbang atau istana terus nomor 24 nya ada asat as kan ini saya kurang tahu nama sapinya apa terus 25-26 di sini ada kades torcun kades torcun ini biasanya setel balap atau cakraningrat nomor 26 ada haji oyung nih 26 nya juga ada haji oyung banyu biru nomor 27 28 di sini ada ba baidi nomor 27 ba baidi terus nomor 28 ada haji hassan bekyong haji hassan bekyong ini owner dari tim keridu ah sumenek bekyong terus 29 disini ada haji sofwan dari pemekasan ini owner dari tim aktor muda Hai untuk nomor 30 nya disini ada haji hassan nomor 31 dan 32 31 disini ada atas nama haji abdu salam owner dari tim big boss untuk 32 disini ada di sini ada haji atas nama haji nawawi ah itu line up untuk sementara di full B kita bacakan untuk selanjutnya disini ada dari full C Hai full C nomor 33 34 disini ada 33 ada dari tim sapurata Biasanya biasanya ini kemudian dari bapak indera 34 ada kades torcun lagi astel balap nomor 35 36 35 nya ada haji dekir dari tim mabsterbang haji 36 nya haji Yunus ah untuk 37 38 disini aja ada haji shola lagi owner dari tim kilat meteor 38 38 ada suliwa ini miliknya dari Mas Angga ini suliwa ini sampang 39 39 40 disini ada endang babay di biasanya ini moncong entah sapinya yang mana biasanya ini adalah endang sama babay di ini adalah owner dari moncong moncong putih moncong junior pokoknya yang bernama moncong dan nomor 40 disini ada haji Yunus ini dari bangkalan kalau nggak salah nama sapinya kalau nggak salah bintang 9 ya kalau salah ya mohon teman-teman diperbaiki dikasih sarannya 41 42 disini ada 41 atas nama hajar bos 41 nya 42 ada haji haji sahrul nah saya kurang tahu ini haji sahrul yang mana apa haji sahrul mandi saya kurang tahu juga disini atas nama haji sahrul nomor 43 44 ada haji samsuddin nomor 43 nya nomor 44 disini ada haji samsuddin juga sama 43 44 itu atas nama satu orang haji samsuddin 4546 disini ada babay di 45 nya 46 nya ada kades kodi agar skoti ini dari pamekasan biasanya nama sapinya adalah anak emas kita lihat besok nama sapinya apa atau tanggal 6 ya teman-teman nomor 47 48 disini ada kades kata panglau kades panglau itu atas nama cakra birawa kalau nggak salah kalau nggak salah teman-teman dan nomor 48 ada jetmetik nomor 48 full c terakhir ada dari tim jetmetik oke teman-teman itu perkiraan ya line up untuk tanggal 6 kalau misalnya ada perubahan ya saya kurang paham juga kalau ada perubahan gimana gimana ya ada beberapa faktor ya dari sekian nama-nama sapi atau pemilik-pemilik sapi yang saya bacakan sapi favorit anda ada di nomor berapa sapi yang kalian dukung ada di nomor berapa teman-teman eh seperti itu oke demikian informasinya dari saya salam damai eh dari Awong sipit dan salam damai untuk semua pencinta kerapan sapi semoga kita saling merangkut untuk budaya ini dan sama-sama mencintai budaya kerapan sapi ini untuk seterusnya supaya lebih menjadi kultur atau budaya yang semakin banyak dikenal oleh banyak orang sampai ke mancanegara seperti itu teman-teman oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hormat saya selamat menikmati